Kematian tak wajar Angeline serta merta menjalar menjadi tragedi nasional. Angeline bahkan menjadi trending topic di media sosial sejak anak 8 tahun itu dikabarkan hilang 16 Mei lalu. Dua orang dekat Angeline dijerat polisi sebagai tersangka. Hasil forensik menunjukkan sekujur tubuh Angeline lebam, lehernya terlilit tali dan lambungnya kosong. Polisi menjerat dua orang dalam, seorang pembantu bernama Agustai dan ibu angkat Angeline, Margaret. Pemirsa, inilah ekspos teka-teki pembunuhan Angeline. Masa-masa indah Angeline, kini tinggal kenangan. Anak 8 tahun, siswa kelas 2 sebuah sekolah dasar di Sanurden, Pasar, Bali ini, kini dikenang banyak orang. Di Jakarta, lilin dukacita dinyalakan di bundaran Hotel Indonesia. Siswa sekolah di berbagai daerah juga menggelar doa bersama atas kepergian Angeline yang tidak wajar. Angeline serta merta jadi perhatian publik sejak hilang dari rumahnya pada 16 Mei 2015. Berita kehilangan Angeline bahkan dipublikasikan kakak angkatnya sendiri di laman Facebook berjudul Find Angeline, Palace Missing Child. Keluarga menyebarkan informasi dan foto-foto Angeline yang selalu ceria dan dilimpahi kasih sayang. Kakak angkat Angeline bernama Christian bahkan membuka kotak sumbangan online di www.gofundme.com untuk Angeline. Dana terhimpun hingga 3.260 dolar Amerika. Hilangnya Angeline segera tersebar ke seluruh penjuru negeri dan dunia internasional. Masyarakat Indonesia bersimpah hati atas kehilangan anak perempuan 8 tahun ini. Aksi dukungan dilakukan di berbagai tempat. Bahkan ada yang membentuk gerakan Find Angeline. Berita hilangnya Angeline menarik simpati dua menteri kabinet kerja. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yangbise dan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Yudi Krisnandi datang kembali. Namun niat baik Yohana dan Yudi tak bersambung. Keduanya tak bisa bertemu ibu angkat Angeline, Margaret, di kediamannya. Satpam bahkan tidak memberi ruang kedua menteri masuk ke rumah Margaret. Agus Taye Hamdani yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga Margaret mengaku tidak tahu dengan keberadaan Angeline. Kesaksian Agus kepada media itu di upload ke Youtube. Hari Jumat saya lihat dia nangis. Dia punya bertarang, ngelap pakai tisu. Aku nggak tanya lagi dia, tak tinggalin udah. Aku fokus nggak mau kerja aku. Gitu? Tanya. Tanya dia ngomongnya sambil nangis, dipukul, dipukul gitu aja. Itu aja dia ngomong, nggak ada lagi. Itu kejadian sebelum itu menghilang ya? Margaret, ibu angkat Angeline juga terang-terangan mengaku tak tahu dengan kondisi dan posisi Angeline. Margaret bahkan sempat marah-marah ketika Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Merdeka Sirai menemui dirinya di rumah. Apa yang terjadi di dialog luar pagar itu? Saya tanya kepada ibu itu. Bu, kira-kira piling ibu Angeline itu masih ada di mana? Dia langsung spontan mengatakan, masih di dalam pasar. Yakin? Yakin. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua saya, ayo kita jemput, bu. Apa jawaban dia? Sulit. Dengan membuat gestur, sulit gitu. Tangan satu gini ya, sulit. Kenapa sulit, bu? Itu pertanyaan ketiga saya. Kenapa sulit, bu? Yang penting, sulit. Gitu, dengan gestur, buka. Loh, saya datang kan, datang dari Jakarta sudah memberitahu kepada ibu untuk membantu untuk mencari Angeline. Tim Polda Bali akhirnya menyisir rumah Margaret. Penggeledahan pertama dengan anjing pelacak, tim Polda datang menemukan cecak Angeline. Penggeledahan kedua dilakukan saat Margaret dan kedua anaknya tidak berada di rumah. Di sinilah, tim mencuregai gundukan tanah di belakang rumah dekat kandang ayam. Jasad Angeline ditemukan dalam kondisi mengenaskan 10 Juni 2015. Tubuh Angeline terbujur kaku dengan berpakaian lengkap sembari memeluk borneka. Selama 26 hari, jasad Angeline dipendam secara mengenaskan. Tak ayal penemuan jasad Angeline menggembarkan santero negeri. Publik tak menduga, bocah cantik dan manis, tewas. Jenasa Angeline dibawa ke rumah sakit Sangla Denpasar untuk keperluan forensik. Polisi mencium ada yang tak beres dengan kematian Angeline. Hamida, ibu kandung Angeline yang datang dari Banyuwangi, Jawa Timur, histeris begitu tiba di rumah sakit Sangla. Hamida meratapi kematian anak kandungnya yang berpisah dengannya sejak 8 tahun lalu. Tolong, tolong, tolong. Polda Bali menetapkan Agus Tai Hamdani sebagai tersangka pembunuhan. Alasan Agus, Angeline bekerja tak becus. Kepada tim penyidik, Agus juga mengaku memperkosa Angeline. Dari pengakuan awal Agus tanpa hasil laboratorium forensik, Polda menggelar reka ulang pertama. Mungkin dia setelah dia melakukan hal yang senonoh itu, mungkin dia takut kan hidupan. Artinya takut ketahuan ibunya Margaret kan, demikian kan. Kalau bukan keteribatan orang tuanya? Keteribatan siapa? Keteribatan orang tua si Margaret. Belum, belum, belum. Kita masih mendalami. Ketika dia mengatakan dia menekan tubuh korban di lantai, ini ada bekasnya. Kemudian dia menekan di bagian paha, juga ditemukan lebam-lebam di sana. Kemudian ketika dia mengatakan dia menurut rokok, itu juga ada di punggung kanan ya. Di punggung kanan itu juga ada bekasnya. Jadi, dan dia meletakkan boneka pada posisi seperti yang dia sampaikan. Itu juga semuanya memang ada. Saya melihat foto-fotonya. Dari hasil forensik terungkap, hampir segujur tubuh Angeline terdapat luka lebam. Di lehernya, ada jeratan tali plastik warna coklat sebanyak empat lilitan. Luka leher seperti bekas ditarik. Lambung korban dalam keadaan kosong, seperti ditelantarkan atau kurang dikasih makan. Temuan forensik ini serta-merta menepis pengakuan Agustae dan ibu angkatnya Margaret. Yang kuat dugaan, kematian Angeline tidak wajar dan melibatkan lebih dari satu orang. Setelah diperiksa secara intensif, Polda Bali akhirnya menetapkan Margaret sebagai tersangka. Ibu angkat Angeline ini dicerat dengan pasal penelantaran anak. Yang saya tidak terlalu percaya juga, sampai detik ini pun polisi tidak menyatakan dia sebagai tersangka. Kalaupun ditetapkan sebagai tersangka, kita lihat dulu buktinya, kesaksiannya. Kan pengadilan nanti yang menentukan. Kami kecewa, saya mau ketemu ibu saya. Belum ketemu ibu saya, mbak. Cuma aja. Terus sudah berapa lama mbak menahan? Saya belum ketemu ibu saya dari waktu ibu saya ditahan. Pengakuan Agustae Hamdani yang kerap kali berubah semakin menguatkan bahwa kematian Angeline tak hanya melibatkan dirinya. Dugaan ini diperkuat Akbar Faisal, anggota Komisi 3 DPR, yang sempat bertemu Agustae mengunjunginya di Polda Bali. Kepada Siti Sapuran, tim hukum dari P2TP2A Denpasar, Agustae bahkan mengaku tahu siapa pembunuh Angeline. Nah, tidak pernah ngomong uang, cuma memang dia bilang sama saya, dia tahu siapa yang membunuh dan dia hanya mengubur. Artinya dia tidak sempat memperkuas atau segala macam? Tidak. Karena di keterangan, di visum juga nggak ada kan? Betul, di otaknya tidak ada. Tidak ada. Itu bahasa dari mana muncul? Tanya aja yang luar di bahasa itu. Artinya Agustae merasa ditekan kan? Ya. Seperti teka-teki, sebagian teka-teki kematian Angeline sudah terbuka. Tinggal soal waktu, polisi menemukan otak dan motif Angeline dibunuh. Selamat menikmati.